Ex-Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Jonny J. Plate, difonis pidana 15 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pindana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat pada Rabu 8 November 2023 sore menyatakan, Plate terbukti secara sadar meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pindana korupsi, penyediaan menara base transfer station atau BTS 4G, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Majelis Hakim membebankan Plate membayar uang pengganti sebesar 15,5 miliar rupiah subsidir 2 tahun penjara. Plate didakwa Pasal 2 Ayat 1, Jungto Pasal 18 Undang-Undang, Tipikor, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pindana atau KUHP. Hal yang memberatkan Plate diantaranya tindakan yang tidak membantu program pemerintah dalam memberantas korupsi. Tidak mau mengakui kesalahan, keyakinan bahwa ia tidak bersalah dan terbukti meminta uang kepada terdakwa Anang Ahmad Latif di Rutbakti. Hal yang meringankan diantaranya berlaku sopan dalam persidangan, berstatus kepala rumah tangga, dan uang yang diterima sebagaimana pengakuan untuk bantuan sosial. Pertimbangan majelis yang dibacakan oleh Hakim Soekartono menyatakan bahwa diduga negara mengalami kerugian sebesar 8 triliun rupiah menurut perhitungan PPKB. Namun setelah pertimbangan majelis hakim, kerugian tersebut dinilai berkurang menjadi 6,2 triliun rupiah. Kerugian itu berkurang karena terdapat pengembalian sejumlah 1,7 triliun rupiah yang telah mengasuk kembali ke kas negara.